Maka pada tahun 2024 ini kita tuntaskan tugas KPU yaitu dalam rangka untuk pemilihan jabatan eksekutif Kepala Pemerintahan Pemerintah Provinsi dan Kepala Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Kota yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati pimpinan MPR, pimpinan GBJ, pimpinan JPR Yang saya hormati pimpinan pemerintahan Yang mewakili minggu perhubungan, yang mewakili mendagi Yang mewakili Kapolri, mewakili Panglima TNI, mewakili Kepala Pimpin, dan juga mewakili JASABU Yang kami hormati Bapak-Ibu yang mewakili Gubernur DIY, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Banten, Gubernur IKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Jawa Timur Yang kami hormati Bupati Sleman dan Bupati Belakon Yang kami hormati pimpinan BKPP Yang kami hormati pimpinan Bawaslu Yang kami hormati sekjen KPU serta jajaran di keseksinan KPU Yang kami hormati kawan-kawan sekalian Para Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Sekretaris KPU Provinsi se-Indonesia Yang hormati Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Kota se-Indonesia yang terjemahkan Pertama-tama, maka kita bersama-sama memanjatkan uji sukun Gajah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa Yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kebarat kita sekalian Terutama nikmat sihat dan rafiat Sehingga pada malam hari ini Hari Ahad malam Senin tanggal 31 Maret tahun 2024 Kita dapat gajah di sini bersama-sama Untuk menghadiri, menyelenggarakan peluncuran Kilgada 2024 yang serta akan kita laksanakan pada tahun ini Ibu Bapak, terus kalian yang kami hormati Pada kesempatan pertama, kami sebagai pimpinan KPU Inucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia Pemerintah Provinsi se-Indonesia Pemerintah Kabupaten Kota se-Indonesia Terutama untuk jubahan Yang pertama, atas dukungan dan fasilitasi Selama penyelenggaraan pemilu 2024 Sehingga dengan demikian Keberhasilan ini dalam menjadi keberhasilan kita bersama Dengan segala kerja keras Untuk melayani pemilih Dapat menggunakan hak pilihnya Dan melayani peserta pemilu Untuk dapat berkontestasi dalam pemilu 2024 Yang kedua, terima kasih Untuk fasilitasi pembiayaan Pemerintahan ini ada dua unsur yang pertama dan eksekutif Yang kedua adalah Kegis Latif Baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, provinsi dan kabupaten kota Pada pemilu 2024 ini kita sama-sama Sudah menyelenggarakan pemilu dalam melanggar Untuk membentuk pemerintahan pusat Yaitu dalam melanggar untuk memilih presiden sebagai kepala pemerintahan Dan memilih anggota DPR Sebagai bagian dari Kegis Latif Sebagian unsur dari pemerintahan daerah Sebagai mana definisi di dalam menggambungkan pemerintahan daerah Yaitu meliputi dua unsur Kepala daerah dan DPRD Sebagian unsur dari pemerintahan daerah Yaitu DPRD Baik itu provinsi maupun kabupaten kota Sudah sama-sama kita selenggarakan Pemilihan umum untuk memilih Anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota Maka pada tahun 2024 ini kita tuntaskan tugas KPU Yaitu dalam rangka untuk pemilihan jabatan eksekutif Kepala pemerintahan pemerintah provinsi Dan kepala pemerintahan pemerintah kabupaten kota Yaitu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Bupati dan wakil bupati Serta memilih wali kota dan wakil wali kota Dengan demikian diharapkan nanti Pada akhir tahun 2024 Sebagai menatujuan para pemerintah undang-undang Yaitu menata keserentakan Pemilu dan pemerintah di tahun 2024 ini Dalam rangka supaya kemudian ke depan Sekiranya bisa terbentuk pemerintahan yang efektif Untuk bekerja melayani masyarakat Dalam masa ikmat Atau masa pengadilan masa jabatan 5 tahun ke depan Oleh karena itu pada kesempatan ini Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman Jajaran penyelenggara pemilu KPU Baik KPU provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia Mari kita tuntaskan tugas yang diberikan Amaran yang diberikan kepada kita Untuk menyelenggaraan Pilkada tahun 2024 Saya ingin mengajak teman-teman sekalian Bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan Yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada Dan juga bekerja dengan berpercumaan dan perkembangan teguh Kepada kode etik penyelenggara pemilu Dengan demikian kita harus bekerja Dengan etos, dengan azaz profesional Tanggung jawab, akuntabel Terbuka, transparan Dan tentu saja kita bekerja dengan penuh indekinitas Bila demikian hal itu dapat kita kerjakan bersama-sama Maka akan memperkuat legitimasi proses Maupun legitimasi hasil Pilkada 2024 Yang akan bersama-sama kita selenggarakan Secara teknis, saya meminta kepada teman-teman KPU provinsi kabupaten kota Senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah Dengan pekolisian, dengan TNI, dengan pejaksaan, dengan pengadilan Supaya dalam mengerjakan pekerjaan Atau tugas penyelenggara pilkada Dapat bekerja dengan baik Dan selalu saling diingatkan Terutama dengan sesama rekan penyelenggara pemilu Yaitu bawah suku provinsi, bawah suku kabupaten kota Dan juga dengan KPP Supaya kerja-kerja kita ini Selalu dalam real peraturan perundangan yang telah ditemukan Demikian juga perlu kami tegaskan bahwa KPU ini lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional Tentu saja bersifat giratis Dengan jutaan undang-undang pilkada jelas ditentukan Dan juga jutaan undang pemilu Bahwa penanggung jawab akhir pemilu Penanggung jawab akhir pilkada adalah KPU pusat Oleh karena itu Teman-teman KPU provinsi, KPU pekerjaan kota Dalam menyelenggaraikan pilkada Harus tunduk taat kepada arahan Apa yang menjadi kebijakan dari KPU pusat Demikian juga dalam tata keolah keuangan pilkada Karena KPU ini sebagai lembaga nasional Dalam pembiayaan dibiayai dari dua sumber Yang utama adalah APBN sebagai lembaga alat kisah Namun kebikian, dalam penyelenggaraan pilkada dibiayai menggunakan APBN Oleh karena itu kami berharap Tata keolah keuangan Untuk pilkada ditata dengan baik Supaya kemudian apa yang kita kerjakan pada bagian akhir Dapat kita bertanggung jawabkan Kemudian juga kita akan mengakhiri Tugas-tugas penyelenggaraan pemilu dan pilkada Dalam kondisi pusat khotimah Selamat dunia janin akhirat Itu yang paling penting Bapak-Ibu sekalian Terutama para penyelenggaraan pemilu KPU, provinsi maupun kabupaten kota Kita harus menyadari bahwa kita ini masih manusia biasa Yang punya kelemahan-kelemahan Oleh karena itu Antara para anggota KPU Serta sejarah sekarang Juga harus saling mengingatkan Supaya kita dalam menyelenggaraan pemilu Tetap dalam koridon yang ditutupkan oleh peraturan Dan kita senantiasa harus berdoa Kita perlu ajak Bahwa Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Agar kelemahan-kelemahan terhadap nanti Selalu mendapatkan petunjuk Mendapatkan hijaya Dan kita semantiasa Diberikan kesehatan Diberikan kekuatan Diberikan kesabaran Dan diberikan keselamatan Saya lagi ingin Saya ingin mengajak kepada teman-teman sekalian Para anggota KPU Provinsi, Kabupaten Kota Serta Jajara Sekretariat Provinsi, Kabupaten Keputaten Maupun Kabupaten Kota Mari kita teguhkan kembali Kita tatanya kembali Dalam menyelenggaraan pemilu Menyelenggaraan pil gajah 2024 ini Semata-mata Dalam rangka mencari itu Dan mencari Rahmat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Sehingga dengan demikian Apa yang kita teguhkan Itu dapat menjadi Nilai Ibadah Bagi kita Saya kira Demikian yang dapat Kami sampaikan Sekali lagi Kepada Bajaran Pembelenahan Baik pusat Maupun daerah Kami sampaikan terima kasih Dan juga saja kami Tetap mohon Dan hubungan Fasilitasi Dalam rangka penyelenggaraan Dekat Pembeli 2024 Supaya apa yang kita rencanakan Dapat berjalanan dengan baik Dan sukses Seperti mana yang juga kita Berjanakan Demikian Terima kasih Mohon maaf atas segala Kepulangan Saya sampai disini Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan kita akan hitung Mundur bersama Tiga Dua Satu Dua Wartunya Untuk gunakan Hapili Kita Saludkan Aspirah